Apa yang kamu pengen ngomong sama Mama Beta? Mama, terima kasih, Ma, atas perjuangan Mama, atas pengorbanan Mama ke Leon. Mama hal yang paling penting dalam hidup Leon. Karena kalau nggak ada Mama, mungkin pasi Leon sekarang beda. Ngerti kan? Waktu mereka berpisah ada perasaan marah nggak? Marah nggak ada sih. Kecewa mungkin sedikit. Lebih kebingung aja, Tante. Bingung? Kenapa Mama sama Papa nggak bersatu lagi? Kenapa Mama sama Papa itu udah nggak tidur bareng lagi? Mama, I love you. Berubah, segalanya harus berubah. Jadi anak yang soleh yang saya selalu minta. Jumpa di podcast aku. Tamu yang akan aku ajak ngobrol ini sebenarnya dede kecil. Yang kemarin sempat viral banget. Viralnya bikin shock banyak orang. Termasuk aku. Karena tiba-tiba ngelihat si anak kecil ini yang tadinya tuh kayaknya pik-pik gitu ya. Anak-anak baik, anak mama gitu. Tiba-tiba out of sudden aku ngelihat heboh viral pake baju orange. Dan sekarang hari ini udah bersama dengan kita, Leon Dozan. Nggak berubah dong belakangnya. Oke. Welcome back. Ini Tante Melani, menjawab Tante Melani ya tua banget gitu ya. Kak Melani ini harus bilangnya welcome back. Udah 100% atau masih on process untuk welcome back in, Leon? Masih proses pemulihan. Oke, statusnya dulu. Sekarang kan kemarin waktu mama beta dateng nih ya. Cerita bagaimana kamu udah di dalam. Terus viral kamu pake baju orange. Sekarang denger kabar Leon kemarin press conference yang sempat viral juga press conference-nya. Sudah bebas 100% atau seperti apa status hukumnya sekarang? Kalau bahasa dari kepolisian, bebas bersyarat. Bebas bersyarat. Oke, jadi sampai saat ini, Leon masih wajib lapor ke pihak kepolisian. Iya. Oke, kalau boleh tahu, kemarin itu kan kita mendengar kabarnya Leon itu kalau nggak salah punten banget nih. Bahwa kena masalah yang sama pacar atau mantan pacar saat ini. Sudah putus ya? Sudah putus. Mantan pacar, udah putus. Siapa namanya? Rinoa Najwa Aurora Nindasendu. Rinoa. Jadi yang kasus sama Rinoa, dan satu lagi kalau nggak salah nih punten kalau sampai salah ya tolong dikoreksi, yang dengan pihak kepolisian, betul? Iya, institusi Polri. Ada dua pasal? Iya. Oke, jadi yang pertama kan kalau nggak salah mama sama mamanya Rinoa udah saling maaf-maafan. Berarti dicabut atau gimana? Alhamdulillah udah ada perdamaian. Oke. Ya. Diselesaikan dengan secara baik dan kekeluargaan. Oke. Nah, pasal yang satu lagi yang kamu kena sama institusi kepolisian, seperti apa? Ya, ini masih proses. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar. Oke. Dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang diharapkan kamu sama mama, terutama keluarga ya. Karena jujur pada saat kemarin mama Betha datang ke sini, ini, aduh tante Betha tuh bener-bener belum aku ajak ngomong baru apa kabar aja, air matanya udah ngalir luar biasa gitu ya. Yon, tapi apa yang kamu rasain pada saat kamu di dalam? Of course, shock, sedih, dan segala macam. Tapi, sempat sampai ke tahap kamu depresi atau stres nggak saat kamu harus masuk di dalam? Campur aduk ya. Ada stres juga. Yang pastinya Leon ini mencoba untuk lebih baik lagi lah ke depannya. Dan membanggakan kedua orang tua. Oke. Menurut kamu apa sih yang triggernya kemarin? Apakah sampai akhirnya satu kejadian yang bikin kamu ibaratnya, ini kan sebetulnya Leon dari dulu tuh kan image-nya positif ya. Kayak kamu tuh anak artis, anaknya Betaria Sonata, mama papa juga oke mereka divorce, tapi tidak pernah ada sejauh ini kan apa kriminal apa segala macam. Artinya kan tiba-tiba kita kaget denger kabar Leon ini pakai baju orange gitu. Apa yang terjadi sebetulnya pada saat itu sampai men-trigger kamu se-sebegitu emosional ya, tanpa harus ini ya. Nah, balik lagi ke kenapa kamu berantem dan segala macam. Kenapa kamu saat itu kok ngerasa sampai tidak bisa mengontrol emosi gitu? Ya, jujur pada saat itu Leon lemes. Orang pertama yang Leon cari itu adalah mama. Pada saat setelah kejadian? Iya, setelah kejadian itu. Leon ketemu sama mama, Leon peluk mama. Leon cium tangan, cium kaki. Terus Leon bilang ke mama, Mama minta maaf. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan Leon mau kooperatif. Itu sebelum Leon akhirnya dipanggil pihak polis. Ditahan. Ditahan. Dan sampai akhirnya yang kita lihat videonya kamu pakai baju orange itu sebelum itu berarti ya. Iya. Pada saat Leon akhirnya tersebar video di sosial media kamu menggunakan baju orange. Apa yang kamu rasain kepada mama? Karena kan gini, kalau sama orang lain mungkin kamu bisa make it up ya, bisa memperbaiki. Tapi perasaan mengecewakan mama seperti apa? Ya, yang pastinya Leon menyesal banget. Leon ngelakuin itu. Dan Leon berjanji sama mama, sama papa, sama semuanya. Kalau Leon pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, lebih membanggakan kedua orang tua Leon. Dan yang pastinya Leon gak mau mengecewakan seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Untuk ke depannya. Oke. Apa yang paling disesali dari kejadian kemarin, Leon? Apakah kemampuan kamu tidak mampu untuk mengontrol emosi saat itu? Apakah justru apa? Karena kan pasti sesuatu kalau diizinkan Tuhan terjadi, kita diminta untuk belajar nih. Leon pada saat di usia sekarang, diizinkan kejadian sebesar itu. Apa menurut Leon yang dari dirinya Leon yang harus diperbaiki? Yang pastinya temperamennya itu, Leon berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangi temperamennya Leon. Sama Leon lebih sayang lagi sama orang tua, sama pasangan untuk ke depannya. Oke. Dua itu sih, poinnya. Kenapa menurut Leon? Karena kan Leon itu kalau Kamelani ketemu, sebenarnya orangnya cool ya. Kamu tuh kerennya cool. Dan very friendly kamu itu. Di kacamata. Aku ya yang ketemu sama kamu beberapa kali. Memang tidak terlalu deket, tapi beberapa kali di acara. Tapi kenapa ada sisi yang begitu, tiba-tiba begitu ke trigger, gampang meledak gitu ya? Kenapa sih menurut kamu? Tapi jujur ya Kamelani, dari sini Leon bersyukur. Dengan kejadian ini semua, teguran yang hebat buat Leon ini membuat ke depannya Leon jadi lebih baik lagi. Jadi lebih sopan santun lagi sama orang tua, sama pasangan. Lebih lembut lagi sama pasangan. Dan menjadi orang hebat ke depannya nanti. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Yang penting nawah itu kita lihat kita ya. Dan bikin senang mama sama papa. Leon punten ya, ada yang bilang, Leon jadi pribadi anak muda yang sangat environmental diakibatkan. Ada beberapa komen Kamelani baca, karena kamu besar dan akhirnya menjadi produk dari mama papa yang akhirnya harus divorce, berpisah. Apakah menurut kamu itu juga punya pengaruh untuk membentuk kepribadiannya Leon? Mungkin ada sedikit pengaruh ya. Tapi di sini Leon fokus untuk berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang pastinya kita manusia pernah punya salah dalam hidup. Dan di sini Leon mau bertobat, dan mau jadi orang hebat ke depannya. Hebat seperti apa? Apa sih mimpinya Leon saat ini? Menjadi anak yang sopan santun sama orang tua, sama orang-orang lain. Bermanfaat juga, berfaedah untuk orang-orang lain juga pastinya. Sama menjadi kebanggaan orang tua. Pastinya. Apa yang pengen Leon lakuin setelah misalnya? Insya Allah ya kalau Tuhan izinkan. Ini beres misalnya ke depannya. Misalnya ya, gitu. Apa yang kamu pengen lakuin secara spesifik untuk kamu ke depan karir kamu? Supaya bisa bikin bangga mama dan papa. Apa spesifik yang kamu pengen lakuin? Leon 100% pengen berubah. Pengen menjadi Leon yang baru. Dalam arti seperti apa? Leon yang lama kan temperament. Mungkin gak terlalu sayang sama orang tua. Masa? Ya, ada cuek-cueknya. Namanya anak muda ya? Ya. Apa yang kamu lihat yang bikin kamu sampai ngerasa bahwa Leon pengen jadi Leon yang baru? Apa yang kamu lihat sepanjang kamu di dalam yang paling menyentuh hati kamu yang dilakuin mama sama papa? Karena kan kita netizen semua ngelihat bagaimana kedua orang tua kamu nih walaupun mereka gak sama-sama lagi. Tapi ibaratnya quote-unquote jungkir balik deh supaya lu tuh bisa keluar gitu loh. Yang kita semua netizen melihat gitu loh. Leon melihat perjuangan mama sangat luar biasa. Apapun mama pengen lakuin demi Leon. Di situ Leon berpikir dan Leon sadar. Leon harus lebih menyayangi orang tua lagi terutama ibu. Karena surga itu ditelapak kaki ibu. Ya. Yang Leon lakuin, Leon cium tangan dan Leon cium kaki mama juga. Pada saat itu. Sampai sekarang. Sampai yang tersebar di media sosial bahwa mama sampai sungkem ke kakinya mamanya Rinoan. Ya itu luar biasa. Kamu tahu dong, kamu dengeran kamu pasti walaupun kamu di dalam kamu denger bagaimana mama kamu ibaratnya apapun dilakuin dari anaknya gitu ya. Iya. Perjuangan mama itu gak bisa diukur dengan apapun. Itu tulus dari hati yang paling dalam. Jadi begitu dapet kabar Leon akhirnya bisa keluar dengan bersyarat, ceritain dong, Leon. Yang pastinya seneng nomor satu. Ya. Tapi ada rasa nervous juga pastinya. Karena baru pertama kali setelah Leon bebas, ketemu dengan orang banyak. Dengan pers media, dengan Rinoa juga ya pada saat itu. Ya. Waktu pada saat press conference kan sempat viral juga. Ya. Kamu minta, kamu diulang dong teman-teman wartawan. Terus ada yang bilang, ini anak baru keluar cengenges-cengenges. Sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Karena kan orang melihatnya dari luar. Orang gak tahu dalamnya kamu perasaan seperti apa. Kenapa orang menganggap Leon saat itu kok kayak dianggap seperti anak yang kayak gak nyese, malah cengenges-cengenges. Tapi sebetulnya apa yang kamu rasain saat itu? Efek bahagia pastinya ada. Sama Leon kepengennya pada saat itu ya. Statement dulu. Baru ditanya-tanya. Di dalam seperti apa? Kabarnya gimana? Itu yang Leon pengen pada saat itu. Tapi ternyata yang ditanyakan teman-teman media apa? Langsung nanya-nanya di dalam gimana? Kabarnya gimana? Yang kamu ingin ditanyakan sebetulnya apa? Seharusnya statement dulu. Statement apa itu? Permintaan maaf kepada polisi. Dan terima kasih kepada Rinoa. Dan mamanya Rinoa juga. Itu yang kamu sebenarnya pengen sampaikan? Iya. Oke. Perasaan apa lagi pada saat press conference itu yang bikin kamu itu kayak overwhelmed? Kayak kewalahan, kayak kebingungan gitu? Iya, terutama nervous ya. Sama Leon orangnya perfeksionis. Jadi, ya hal itulah yang membuat Leon pengen tag berulang kali. Makanya minta wartawan diulang. Aku mencoba selalu untuk mengalah. Seperti lagunya mama, hati yang luka. Itu yang kamu rasain? Seperti lagunya mama? Iya. Jadi, pada saat kamu lagi interview sama wartawan dan segala macem, sebetulnya gak bener ya bahwa kamu itu cengah-cengah kayak orang gak ngerasa bersalah. Sebenarnya gak itu yang kamu rasain? Sebenarnya efek nervous. Kamu banyak senyum-senyum tuh? Lebih ke efek nervous sih. Oke. Sama statement dulu, baru tanya jawab. Oke. Itu yang Leon mau. Oke. Tahu gak bahwa akhirnya proses press conference itu akhirnya tersebar viral? Tahu? Iya. Viral. Dan Leon tahu itu. Oke. Ini kan banyak netizen yang akhirnya, apa ya, ya quote unquote akhirnya memberikan, mungkin bukan membuli, tapi memberikan satu bentuk komen-komen yang gak enak ke Leon. Dianggap juga karena kasian sama mama gitu. Ini anak gimana sih gitu. Ibaratnya gak kasian sama maknya gitu ya kan. Apa yang kamu mau sampaikan kepada teman-teman yang tadinya mungkin juga suka sama Leon. Yang tadinya juga senang Leon dianggap ibaratnya, ini cowok ganteng, anak Ebetaria Sonata. Tapi akhirnya ada satu kejadian yang bikin mereka kaget dan mungkin mengecewakan banyak fans kamu juga. Apa yang kamu pengen omongin sama netizen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya Leon dosen. Leon mau minta maaf kepada institusi Polri, khususnya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, beserta jajarannya. Jujur dari hati Leon yang paling dalam, Leon menyesal dan Leon janji gak akan ngelakuin hal itu lagi. Lalu, Leon mau minta maaf atas kesalahan Leon kepada seluruh netizen. Sama Reno, kamu mau ngomong apa? Terima kasih buat Rinoa, udah pernah ada di dalam hidup Leon. Sudah mau mencabut laporan juga. Terima kasih banyak. Melembutkan hatinya ya, untuk akhirnya tidak melanjutkan kembali ke proses hukum gitu ya. Sama Mama yang ibaratnya, Kamelani denger katanya bener gak waktu di dalam si Mama tuh sampai mijitin kamu. Dalam setiap pijitannya, apa kamu dipijitin sama Mama, didoain Leon. Sampai segitunya. Mama katanya sepanjang Leon di penjara kemarin gak mau tidur di tempat tidur. Karena ngerasain bahwa anaknya tidurnya di dalam itu di lantai. Mamamu tuh luar biasa banget, Leon. Apa yang kamu pengen ngomong sama Mama Betta? Mama, terima kasih Ma atas perjuangan Mama, atas pengorbanan Mama ke Leon. Mama itu sosok yang paling luar biasa dalam hidup Leon. I love you, Mama. Luar biasa ya. Mama, kamu tuh luar biasa banget loh. Pesernya Kamelani, Leon harus berkarir ya. Karena Leon kan gagah, ganteng. Tuhan berikan fisik yang oke. Tuhan berikan orang tua yang ibaratnya sudah punya karir yang bagus. Berhati-hati dalam apapun yang dilakukan. Karena apapun yang anak lakukan, pasti akan memberikan pengaruh kepada nama baik dari orang tua. Tapi, remember that what doesn't kill you, it actually makes you stronger. Jadi kalau hari ini Leon, mungkin nanti diberikan kesempatan kedua untuk betul-betul bebas 100% ya. We don't know apa rencana Tuhan ke depan gitu ya. Tapi kita berharap yang terbaik. Masih ada waktu, Leon, untuk memperbaiki diri. Kamu tuh pengen jadi apa sih sebenernya, Leon? Apa, apakah, jalur apa ya? Karena kan papa kamu tuh adalah pemain film. Mama kamu adalah diva tadinya. Penyanyi terkenal banget. Jalur mana yang kamu pengen ikutin? Apakah kamu akan following your mom and dad's shadow? Atau pengen punya jalur sendiri? Ya, Leon pengen jadi aktor yang hebat pastinya. Kayak Om Jota Slim, Om Iko Wais. Dan Leon pengen jadi rapper yang keren. Oh, really? Kayak G-Dragon, kayak Eminem. Udah mulai nulis lirik rap apa segala macam gitu? Udah perform juga. Oh, wow. Alhamdulillah. That's good. Yon, cerita dong sedikit nih kalau kita flashback zaman kamu kecil. Sebetulnya susah nggak sih lahir menjadi anak artis? Mungkin saya akan tanya ini juga ke anak saya ya. Karena kan saya nggak tahu rasanya. Karena saya, bapak ibu saya bukan artis. Tapi, Is it hard being the kids of the parents yang udah punya nama sebesar itu? Haji mumpung pasti iya. Ada, bisa begitu ya? Tapi ada beban nggak sebetulnya? Beban pasti ada. Wajar ya. Tapi Leon disini berusaha semaksimal mungkin menggunakan nama baik orang tua. Yang berusaha semaksimal mungkin menjadi public figure yang baik. Mulai sekarang dan ke depannya. Selalu ada ini nggak? Maksudnya kayak, kan ada perbandingan. Kalau kayak Kamelani kan karena orang tuanya bukan public figure, jadi ya aku memulai sendiri. Kalau kamu kan ibaratnya ada perbandingan. Kalau kamu pengen jadi aktor, tadi kamu bilang, ada perbandingan. Bapaknya dulu hampir ke Hongkong gitu. Lalu ada perbandingan gitu nggak sih yang membuat kamu? Pasti ada. Yang compare ya. Yang compare, iya. Tapi Papa selalu memberikan motivasi ke Leon. Nggak semua anak artis itu lebih sukses daripada Papahnya. Tidak semua anak artis? Lebih sukses daripada Papahnya. Tapi kamu harus lebih sukses dong daripada Papah kamu. Insya Allah. Yes. Seperti Brandon Lee, Jaden Smith. Iya, iya. Do you think that you can do better than your dad? Bisa, menurut Leon, kalau kamu fokus, bisa nggak kamu bisa punya karir yang lebih keren daripada Willie Dozen? Insya Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Ya. Yang penting Leon berusaha semaksimal mungkin dan Leon berjuang. Mas Raza Ki Ma itu ibaratnya Tuhan yang punya kandak ya. pada saat dulu kan dulu tuh sebelum ada kayaknya belum ada Chris Dayanti dulu sama dulu ya waktu jaman dulu ada Mas Anang gitu kan. Sebelumnya kan ibaratnya Diva Diva tuh adalah Your Mom, Pete Arya Sonata sama Willie Dozen. Iya kan? Anak-anaknya lucu, cakep-cakep gitu. Pada saat mereka split up, mereka memutuskan untuk berpisah. Bagaimana kamu bertahan? saat itu. Of course, kamu pasti ngerasa sedih dong karena Mama Papa tidak sama-sama lagi. How did you cope? Bagaimana kamu bertahan dengan keadaan bahwa melihat Mama Papa tidak sama-sama lagi? Yang pastinya konsep Leon itu mencontohkan apa yang baik dari orang tua dan tidak menirukan yang jelek dari orang tua. Itu konsep Leon dari kecil sampai sekarang. Apa menurut kamu pengaruhnya buat kamu hari ini? Pengaruhnya untuk ke depannya ya. Leon pengen berumah tangga yang pastinya lebih baik daripada orang tua Leon. Karena orang tua Leon pernah gagal dalam berumah tangga. Leon gak mau itu terjadi kepada istri Leon nanti. Leon mau membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. kamu pengen menikah sekali seumur hidup? Iya. Kamu percaya bahwa pernikahan itu bisa sekali seumur hidup? Leon yakin itu? Walaupun kamu melihat gambaran mungkin Papa Mama tidak sama-sama. Iya. Waktu mereka berpisah ada perasaan marah gak? Mungkin karena Leon waktu kecil pada saat itu lebih kebingung aja Tante. Bingung. Kenapa Mama sama Papa gak bersatu lagi? kenapa Mama sama Papa itu udah gak tidur bareng lagi? Itu yang menjadi pertanyaan buat Leon waktu Leon kecil. Tapi pas Leon udah dewasa Leon ngerti. Itu semua. So at that time kamu ikut Mama? Ikut sama Mama. How did you feel at that time? Apakah memang kamu ingin ikut Mama atau justru ya biasanya kan anak-anak yang pasti majority pasti ke Mama ya. Tapi kan jauh dari Papa terbiasa emang langsung apa emang ada perasaan kayak berat gitu? Karena kan Pak Kamenani gak tahu Leon deket-sedeket apa sama apa? Mama yang mengambil keputusan itu semua menurut Mama itu yang terbaik ya hal itu terjadi. Apa perasaan kamu saat itu? Ya Leon menurut aja sebagai anak yang baik ya. Ada perasaan marahnya saat itu? Marah gak ada sih. Kecewa? Kecewa mungkin sedikit lebih ke bertanya-tanya ya. Kenapa Mama sama Papa gak seperti dulu lagi. Kayak waktu Leon sama Nabila. Nasi kecil. Tapi kamu percaya pada cinta sejati ya? Pasti ada. Percaya. Contohnya Sopan Sopian. Yes. Hal itu terjadi? Hmm. Ya. Leon yakin bahwa Leon dalam nanti kalau Allah memberikan teman hidup yang sepadan seiman mencarinya? Harus. Yang seperti Mama. Seperti Mama. Yang soleha yang memberikan hal-hal positif pastinya pada Leon. Ya. mengingatkan solat dan lain-lain. Ya walaupun Mama dan Papa tidak sama-sama tapi satu hal yang pasti adalah they've done their best. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa sebagai pasangan suami istri sebagai orang tua yang mereka yang terbaik yang mereka bisa lakuin. Tapi terlepas dari apapun people make mistake in their life manusia itu cuma bisa melakukan yang terbaik hari ini ya kan. Tapi apa yang hari ini membuat kamu sebagai Leon Dozan bangga jadi anaknya Betaria Sonata? Apa yang kamu lihat dari terlepas dari Mama kamu tuh dulu punya lagu-lagu yang hits dimana-mana tapi lebih dari itu apa yang bikin kamu bangga jadi anaknya Betaria Sonata? Mama yang mengajarkan Leon sholat yang memberikan masukan-masukan positif pastinya karena Leon kan tinggal sama Mama ya dari kecil sampai sekarang pokoknya Leon bangga banget sama Mama Bahkan pada saat di dalam apa yang maaf kan saat kamu di dalam pasti kamu drop drop tapi apa yang Mama bisikkan apa yang Mama kasih tau ke Leon dan bikin Leon kuat? Jangan lupa sholat lima waktu sama ngaji dilakuin semua baik ke semua orang kalau sosok Papa apa yang bikin kamu bangga dari seorang Willy Dozan? Papa aktor laga pertama yang goes to Hollywood ya Leon bangga dengan itu kalau karakter Papa apa yang bikin kamu bangga? yang kamu kan pasti kamu tadi bilang yang gak baiknya dari orang tua kamu ngamor ambil yang baiknya kamu ambil apa yang menurut kamu best character dari Willy Dozan yang kamu pengen ambil ke diri kamu? Papa disiplin orangnya gak pernah telat dan banyak memberikan Leon nasihat yang positif pastinya dua itu yang kamu pengen terhatiin ya? semangat untuk the next chapter hidupnya Leon nih iya dong satu pelajaran yang terbaik yang selain tadi kamu bilang bahwa kamu tuh harus mengurangi temperamentan tapi ya namanya anak muda ya Leon sebetulnya Tante Melani juga dulu gitu kok artinya we live and learn kita hidup dan belajar saat kita makin bertambah usia kita makin mengerti kenapa orang bilang bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik kadang hidup harus menampar kita dengan kenceng supaya kita bisa belajar sesuatu dalam hidup tapi insya Allah kalau Leon udah mengerti pelajarannya bisa naik ke level berikutnya kalau enggak terus aja ngulang pelajaran itu lagi itu lagi menurut kamu kenapa Tuhan izinkan kemarin kamu melewati musim hidup yang berat sekali apa yang Tuhan pengen dari hidupnya Leon dengan teguran yang hebat ini Leon jadi semakin sayang sama orang tua dan semakin sayang terhadap pasangan pastinya itu yang Leon rasain perubahannya kamu punya pacar sekarang? teman deket untuk curhat udah ada lagi? cepet kali kamu punya pacar kepada laki-laki perempuan bebas ya kita tapi perempuan dong perempuan dong Alhamdulillah perempuan ya biar enggak tegang-tegang tapi rekan kalian berdua tapi masih ada perasaan cinta sebenarnya masih ada perasaan sayang kerenuannya teman baik untuk mensupport lah kedepannya dia sama pasangannya nanti tapi enggak akan balik lagi dong rahasia Allah ya cuma untuk hari ini tidak sepertinya? iya oke kalau nanti mau cari pasangan lagi pengennya yang kayak apa yang pastinya yang soleha muslim iya oke yang seperti mama yang menyerupai mama karena kalau sama kayak mama 11-12 gak bisa gak ada karena mama gak ada duanya sayang banget ya the one and only sesayang apa leon soal mama? gak bisa diukur dengan apapun gak bisa dibayar dengan materi yang sebesar apapun mama hal yang paling penting dalam hidup leon karena karena kalau gak ada mama mungkin nasib leon sekarang beda yes ngerti kan? nasib ini bukan berarti keputusan karena kalau keputusan hukum kan ya ada institusi ya tapi the way anak bisa kuat itu kalau gak ada orang tua yang doa dan sholat setengah mati sih ibaratnya bisa gila amu iya mbak beta boleh masuk sebentar gak disini ya leon ungkapin alhamdulillah hari ini leon masih dikasih umur mama beta masih dikasih usia kalau leon mau ungkapin ini mama lu luar biasa leon luar biasa nih mamamu mama i love you berubah segalanya harus berubah jadi anak yang soleh yang saya selalu minta soleh itu banyak mencakup berbagai macam baik dan lain-lain supaya selamat juga dalam hidup Allah buat Allah ada selalu di samping kita itu ya alhamdulillah 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 udah ya yon bandel-bandel cukup sebentar udah cukup anak muda pasti ada bandelnya ada bablasnya tapi udah cukup biar mamamu sehat biar umurnya panjang ya mbak beta ada yang mau disampaikan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang apa para netizen atau mahasiswa-mahasiswa atau semuanya yang mengikuti yang mengetahui kejadian ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Kapolri Kapolres Kapolda dan seluruhnya Bapak-Bapak Polisi dari lubuk hati yang paling mendalam anak saya tidak sempurna kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala mohon dimaafkan dan terima kasih Mbak Bet untuk sedikit ya mujizat ya ini adalah mujizat yang diberikan bagi saya keajaiban mujizat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umatnya Bapak Ustadz saya selalu bilang jalankan tirakat 40 hari sholat malam dan puasa senan kemis tidak putus Alhamdulillah saya sejak berhijab saya sering melakukan itu walaupun sebelum kejadiannya Leon iya walaupun sebelum kejadiannya Leon tapi saya berhijabkan sudah 5 tahunan gitu kan nah sejak itu saya selalu melakukan tirakat itu memang terbukti mujizat dan keajaiban itu datang kepada saya berasa banget seperti yang hal kejadian ini saya melakukan itu juga saya tiap malam memohon kepada Allah dan memang saya rasakan Allah itu ada di samping saya dan mujizat itu saya rasakan gitu pada saat dapat kabar Leon akan bisa keluar gimana tuh kan kemarin aduh sampai ibaratnya sholat gak putus puasanya demi anak ya karena ya hanya bisa melakukan yang jadi bagiannya mamah gitu kan ini saya mau share dengan seluruhnya kejadian ini saya memang waktu kemarin itu sangat alat ketakutan dan lain-lain pada diri saya setiap hari nangis dan lain-lain gitu kan dan saya jalankan terus dan hari ke-14 saya pernah cerita sebelumnya hari ke-14 itu saya minta bicara langsung sama Allah ya Allah saya bilang tolonglah saya ini hari terakhir saya akan meminta kepada Rinoa untuk damai dan mencabut tolonglah berikan keajaiban itu mujizat itu hanya hari ini saya bilang gitu dan hari pas hari paginya saya ke pores saya datang itu kan tiba-tiba malam malam kalau gak salah jam berapa yang tujuan gitu mama Rinoa kontak saya saya bawa Rinoa ke sini itu saya masih deg-degan juga ya kan karena saya takut negatif lagi tapi ternyata begitu saya dipertemukan Rinoa memeluk saya kemudian dia gak lepas-lepas meluk saya saya bahagia banget dan saya bilang mama beta maafin saya saya udah bikin nangis mama beta katanya gitu jadi saya rasa ini adalah keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mencintai umatnya seperti saya muzizat betul-betul ada dan terjadi betul-betul Allah ada gitu loh karena saya ya ya saya berharap muzizat itu ada walaupun sekarang kan Leon masih menunggu nih untuk perasa hukum yang lain tapi mbak beta kayaknya kelihatan lebih ikhlas ya lebih tenang lebih ringan ya karena saya masih menjalani tirakat walaupun diberikan ke apa namanya apa sih bersarat apa sih namanya penangguhan penangguhan tapi saya bahagia tapi saya tetap tidak akan stop seperti saya bilang 40 hari jadi saya tetap menjalankan ini dan insya Allah kedepannya juga saya akan lebih bertakwa lebih istiqomah lagi untuk hidup saya termasuk hari ini puasa ya ya luar biasa mbak beta thank you aku lanjut sama Leon insya Allah ada jalan keluar yang terbaik ya mbak terima kasih mbak Leon terima kasih udah mau sharing mau berbagi Kamelani doain semoga Leon setelah ini punya karir yang jauh lebih baik lagi Kamelani nunggu keluar di tiktok gue viral lo dengan achievement pencapaian lo ya dengan banyak yang seger-seger ya yang orange seger-seger tapi bukan baju orange lagi ya amin amin janji ya bikin bangga mama sama papa ya siap thank you guys for watching hopefully ada nilai baik yang kalian bisa dapetin ya dari pengalaman seorang Leon Dozan apa yang gak baik jangan ditiru tapi apa yang mudah-mudahan menjadi pelajaran dari kehidupan Leon bisa menjadi pelajaran juga buat kehidupan kalian God bless you bye bye